Ya pemirsa muslim, terdakwa perkara kasus dugaan dana fiktif desa Benteng yang merupakan kepala desa Benteng kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin menjalani sidang putusan di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi dalam persidangan muslim diponis 2 tahun 6 bulan kurungan penjara Sidang putusan perkara kasus dana fiktif desa Benteng kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin atas terdakwa muslim selaku kepala desa muslim diponis majelis hakim selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjara pada hari Selasa 7 Juni 2022 di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi dalam amar putusan yang dipacakan majelis hakim terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primer namun terdakwa terbukti dalam dakwaan subsider muslim diponis dengan pidana kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta denda 50 juta rupiah subsidar 4 bulan kurungan penjara sesuai dalam dakwaan subsider terdakwa dijerat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Selain hukuman penjara, muslim diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih 282 juta rupiah jika tidak dibayar satu bulan setelah putusan tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara dan apabila tidak mencukupi diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 dan apabila tidak mencukupi diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan Iqbal, Cek TV, Laporkan Terima kasih telah menonton!